Semakin hari, aksi kriminal emang bikin sakit hati aja nih, Bruensis. Contohnya, ada lima orang begau yang ditangkap di Pangkal Pinang, Bangka Belitung oleh tim Gusernaga Pangkal Pinang. Yang paling bikin sakit hati, tiga di antara pelaku tersebut masih ABG alias di bawah umur. Mereka ditangkap saat sedang bugam di sebuah tempat hiburan malam. Dek, dek, tau gak sih perasaan emak bapak lu? Nyukalahin lu dari kecil ampe gede ya. Kerja, banteng pulang, tapi ininya pada gak bener. Berawal dari laporan adanya tindak pembegalan, tim Gusernaga Satreskrim Polres Pangkal Pinang langsung memburu pelaku kejahatan jalanan yang membuat resah masyarakat. Pelaku merambat sepeda motor dan melakukan pengeroyokan terhadap korban. Pada Mei 2022 lalu sekitar pukul 1 dini hari. Jadi malam ini kami dapat informasi terduga pelaku ini curas. Jadi pelaku di Alihaya, motor diambil, itu pun diambil. Untuk misi korban, ini sudah lepam. Jadi malam ini informasinya pelaku ada di sebuah tempat di dekat pasar di Tota Pangkal Pinang. Jadi untuk modus pelaku ini sudah dengan kekerasan. Jadi kita malam ini sergap amankan situasi teman sini kanan apabila pelaku melakukan perlawanan ambil tenagaan dekat serupur. 8am? 8am! Setelah mengantongi identitas para pelaku, tim Busernaga mendapat informasi pelaku sedang berada di salah satu tempat hiburan malam. Pelaku berinisial RM28 tahun tersebut lalu diminta menunjukkan rekannya yang lain. Pelaku berinisial RM28 tahun tersebut lalu diminta menunjukkan rekannya. Mereka juga selalu berkelit dan berpura-pura tidak tahu saat ditanya keberadaan barang bukti sepeda motor hasil rampasannya. Selamat menikmati diabetes dan berkari面 dialaman ket Akhirnya, keduanya mengaku setelah diminta Aib dari Dikiai yang memimpin penangkapan tersebut untuk lebih kooperatif. Akhirnya, mereka mau menunjukkan lokasi dua pelaku lain yang sedang bersenang-senang di dalam diskotik. Imbu Sernaga pun langsung menangkap kedua pelaku lainnya, yang mirisnya masih berusia 14 tahun. Masih di bawah pengaruh alkohol. Keduanya ditangkap tanpa perlawanan. Mereka pun langsung diminta untuk menunjukkan sepeda motor hasil rampasannya. Saat diminta menunjukkan kendaraan yang mereka gunakan, ternyata sepeda motor yang sedang terparkir di tempat hiburan malam milik korban. Nah, ada orang capek lah. Kami ambil motor, takut kami amanin. Kami amanin dulu. Nah, sedia baru kami mau pulang. Nah, kami kasih malam barna. Sudah, anak. Menjaga, jadi menjaga komedis. Jadi, orang lain. Namun, para pelaku masih saja tak mengakui bahwa sepeda motor tersebut hasil rampasan dari korban pengeroyokan. Terima kasih telah menonton. Terus motornya, kemana motornya? Motornya pun dibawa kabur. Terus ditemukan di mana? Air mawar. Terus siapa yang ambil air mawar tuh? Yang megang sampai sekarang siapa? Ganti-gantian kamu megang motornya. Ini nih, Kak, ngomongannya. Eh. Ngamanin, Pak. Yang ngamanin, ini rumahnya. Iya, kalau ngamanin, ini kan langsung diinjok. Iya. Dikembalikan. Iya, Pak. Ke kantor polisi atau ke korban. Ngapoh kamu sampai bawa. Sampai malam ini ke tempat hiburan kamu bawa. Ngapoh? Karena ini ke tengah rumah. Hah? Di tempat rumahnya, Pak. Ya? Yang malam ini mau kembali rumahnya, Kak. Rumah ini, Pak. Kamu uang sikok. Kamu kroyok uang enam nih. Ya? Ya. Tak kata niat baik kamu. Ngomong balikan motor atau lapor ke... Kamu macam ada hukum atau ada polisi. Ya? Kamu tahu di panggilan Pinang ini ada busur apa? Ada. Busur apa? Bukan ada. Hah? Dia tak tahu rumah, Kak. Jumlahnya rumah, kan? Dia tak tahu rumah. Dia tak tahu rumah ada cara lain. Biar dibalikin. Ada kantor polisi. Ada pos polisi di situ, Pak. Banyak baik kamu atas ke pos polisi, Pak. Ada yang mengatakan tinggal di pinggilan jalan. Kamu jawab, ya. Kamu jawab dan jujur, ya. Dari padu kamu, Saro. Ya? Jawab dan jujur. Ya? Dalam interogasi, kawanan pelaku akhirnya mengakui telah melakukan pengeroyokan dan perampasan sepeda motor milik korban. Bernama Fungsian Kian, alias Achen, 46 tahun. Berawal saat salah satu pelaku berselisih dengan korban di jalan. Lalu, lima orang ini mengeroyok korban hingga luka-luka. Melihat korban tak berdaya, para pelaku lalu membawa kabur sepeda motor milik korban. Atas kejadian pengeroyokan dan diselai oleh begal, yang mana korban dikeroyok oleh lima orang pelaku, dan setelah dikeroyok, motor korban dirampas oleh kelima pelaku ini. Sehingga atas kejadian ini, korban melaporkan kepada Sakres Kriponus Pak Kaminang, dan kami melakukan rangkaian penyelidikan. Setelah kami melakukan rangkaian penyelidikan, kami menemukan bukti petunjuk kepada mengarah pada pelaku kelima orang ini, dan kami mengamankan lima orang ini di tempat hiburan malam. Setelah kami mengamankan lima orang pelaku ini, kami mengembangkan kembali keberadaan daripada barang bukti berupa motor korban. Sehingga kami juga mengamankan satu buah motor korban yang dirampas oleh lima pelaku ini, dan saat ini kelima pelaku berikut barang bukti sudah diamankan di Satres Rimpos Pangkal Pinang guna penyelidikan lebih lanjut. Kini kelima pelaku dan barang bukti sepeda motor telah diamankan di Mapol Res Pangkal Pinang guna penyelidikan lebih lanjut.